Gurih dari ininya emang ya Dari apa sum-sum ama Apa namanya stoknya bahasa Indonesia apa namanya Dari kuah dagingnya ini Berasa banget bener-bener gak ada penyedap rasanya Kita mau kemana nih dek Hotel Bigland Bogor Kita mau tahun baruan disana bersama keluarga Nanti kita lihat keseruannya Kita pas pergantian tahun Kali ini gak makan durian ya Nanti kita barbecue night disana Kita mau makan kemana bu Mau makan kemana Di Surya Kecana Oke Assalamualaikum guys Kembali lagi di channel Saya Iza Muhammad Kali ini kita lagi keliling-keliling kota Bogor Salah satunya adalah kita mampir di Soto Kuning Pak Haji Yusuf Pak F. Yusuf Ini di Surya Kecana ya Jadi isi dari sotonya tuh ada daging Ada tulang muda Ada lidah Ada paru Ada babat Ada kikil Jadi tinggal maunya aja Sesuai kelera Yuk kita intip Atau siap? Siapa? Paru ya? Paru Oke guys ini udah jadi sotonya, kebetulan saya pesen lidah sama daging isinya, anak-anak juga ada yang daging, ada yang paru, ada yang tulang muda, jadi sesuai selera aja ya. Nah kita coba racik dulu nih sotonya, jadi bumbunya tuh kuat banget, berasa rempah-rempahnya, terus kita coba ya dagingnya. Lajunya juga empuk, seger banget. Kalau gitu, mari kita makan. Lidahnya juga empuk banget. Mantep, mantep. Nah ini nggak lengkap kalau nggak pakai nasi. Dan yang apa namanya, yang spesial disini tanpa mecin katanya? Ya, disini sih perkenalnya ya, tanpa ada penyedap rasa, jadi bener-bener pure kaldu daging ya. Bener-bener berasa kuahnya tuh, rempah-rempahnya, rasanya gurihnya, juara-juara. Ini sekarang saya gantian, mau membuktikan gimana rasanya soto, eh soto, ya soto bener ya. Soto ya, Maya? Ya, soto kuning. Soto kuning, payus sup. Tanpa penyedap rasa. Kita racik dulu, saya pakai kecap. Pakai jeruk. Apa nih namanya jeruk? Jeruk, bukan jeruk purut kali ya. Jeruk purut, jeruk limau. Kita tes. Nggak, kita tes originalnya dulu. Kita coba. Hmm. Rasanya nih. Makan guys. Gurih dari ininya, Maya. Dari sum-sum sama, apa namanya, stoknya bahasa Indonesia apa namanya? Dari kuah dagingnya ini berasa banget, bener-bener gak ada penyedap rasanya. Kalau kemudian, bahasa tagah. Kenapa? Masa bener-bener, bener-bener. Memang nggak lengkap kalau tanpa sambal. Ini sambal. Ini sambal? Ini sambal. 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 Mantap banget. gimana enak kak kita udah yang kedua kali yang pertama cuma waktu itu mau review banyak yang nyanyi jadi gak kedengeran ya mantep banget soto kuning Pak Yusuf Surya Kanjana Bismillahirrahmanirrahim biasanya kan kalau tanpa mesin atau penyedap rasa kan lebih itu kena nasi kan agak menurun lagi untuk rasanya tapi ini enggak kok masih tetap bertahan dan ngeblend lagi bener-bener mantep mas rata yang anget ya saya tawar ya turang mudanya guys turang mudanya nah Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim hmm mantep hmm hmm belum lengkap kalau tanpa ini namanya obat obat kaki obat kaki ya hmm kok kata orang Arab nih mah magrum asanya magrum asanya magrum ketajuan dengan pink mantep 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 tim matep 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 Ada Barbecue Night di Bigland Hotel Selanjutnya Kita mau ada Apa namanya? Hitungan mundur Kau jadi lupa Round down ya Pak? Round down Count down Untuk tahun baru di Bigland Di Skylunch-nya Oke Teman-teman mungkin Review untuk Soto Kuning Pak Yusuf Mungkin sampai disini dulu ya Yang pasti Untuk keseluruhannya Mantap Menikmat Luar biasa Oke Sampai ketemu lagi Di channel Reza Muhammad Untuk review Jalan-jalan Traveling Dan mungkin Hobi dan lain-lain Oke Ciao Salam satu hobi